Hai assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu ya nah kali ini mumpung saya sedang berada di Cilacap dan sedang berada di kawasan teluk penyu kita coba mampir ke penteng pendam Cilacap ya kita coba untuk melakukan virtual tour udah yuk langsung aja kita masuk harga tiketnya 7500 saya bayar 10.000 kok belum dikembaliin ya dan ternyata emang saya yang salah ada tulisannya tuh pembayaran dengan uang pas nggak punya kembalian soalnya ibunya itu oke langsung masuk aja kalau melihat rumah-rumahnya kayaknya habis dipakai untuk acara anak-anak ini tapi ya nggak apa-apalah biar ramai nah ternyata disini tuh ada pengiwaan mainan gitu mainan becak skuter sama trampolin cuma bayar 10.000 aja kalau kalian mau main oke kita lanjut aja kebetulannya saya sedang sendirian ini jadi nggak bawa rombongan kelurahan itu anak istri maksudnya karena memang sedang ada keperluan disini jadi ya mumpung ada di Cilacap kita manfaatkan waktu gitu nah kan kayaknya memang habis acara ini bekas-bekasnya masih ya malah jadi rame seneng saya soalnya kalau disini tuh walaupun siang hari suasananya tuh agak gimana gitu nih lihat kandang menjangan tapi bentuknya kayak hutan gini mana menjangannya oh iya menjangan itu rusa ya maksudnya menjangan itu disini bahasa jawanya rusa ya nah ini adalah panorama kalau kamu keluar dari arah kandang menjangan yang tadi ya langsung kita lanjut aja ke titik yang pertama yaitu ruang barak nah ini ruang barak barak itu bisa dikatakan tempat berkumpul gitu lah ya tempat untuk standby para tentara kalau lihat disini dan saya sendiri loh disini tuh walaupun siang hari tuh rasanya kok gimana gitu ya auranya aura auranya itu tetap kerasa gitu loh nih ruangannya itu masih terasa aroma-aroma belanda gitu lembab gimana gitu yuk kita coba intip masuk kedalam yuk tapi dikit aja mumpung saya bawa anak-anak aman lah kita coba masuk ya Bismillahirrahmanirrahim oh dalamnya kayak gini dan lembab sekali di dalam ya namanya benteng ya jadi nggak bukan istana jadi ya kenyamanannya terbatas dan kita lihat apakah ada peralatan yang tertinggal disini wah oh ternyata tetara belanda itu makanya serok ember dan lain-lainnya nggak itu punya nyatukang lagi ada pembangunan itu atau mungkin lagi ada acara tadi ya mungkin dipakai nyimpen sebentar itu oke kita udah sampai di ujungnya lanjut ke mana itu terowongan klinik atau benteng pertahanan nah cobalah kita jalan dulu nah itu ada petunjuk lagi ternyata ada warung ya disini itu yang jual apa nggak takut kalau diserang belanda itu ya ruang klinik ruang penjara ruang senjata oke kita menuju ke ruang klinik dulu wuh ada mainannya nah inilah ruang klinik gagah sekali ya dan di atasnya itu memang tanah dengan tumbuh-tumbuhannya itu yang menyamarkan makanya dinamakan benteng pendem karena memang di dalam tanah oh kayak gini dalamnya ruang klinik yang sebelah sini kayak apa oh ruang isolasi pasien covid enggak deh ngawur saya emangnya jaman belanda udah ada covid kayak gini nih dalamnya nih kita lanjut aja jadi benteng pendem ini dibangun selama 18 tahun dari tahun 1861 sampai dengan tahun 1879 nah benteng pendem itu nama aslinya bahasa belandanya ini kus baterits ob de lontong de cilacap yang artinya ya benteng pendem benteng yang menjorok ke arah laut gitu kurang lebih ya nah ini udah sampai di terowongan ruang pertahanan mungkin di sebelah sananya dulu belum ada itu ya belum ada bangunan-bangunan gitu ya sekarang udah ada apa itu kantor atau apa itu nah yang di luarnya ini tampaknya seperti sungai tapi bukan sungai ini parit nah parit dari info yang saya baca paritnya itu baru ditemukan cuma 60% belum semuanya ditemukan belum semuanya digali jadi masih ada part-part yang harus dicari lagi harus digali lagi cuman ya tau sendirilah Indonesia nah menurut mitosnya disini tuh ada terowongan yang tersambung di bawah laut ke benteng yang ada di Nusokambangan sana benteng Belanda juga saya lupa namanya cuman hampir seperti ini saya pernah kesana dan lebih-lebih serem lagi disana itu dan infonya karena dulu ada gempa ada tsunami itu terowongannya udah hancur cuman ada pro dan kontra masalah itu ya nah ini terowongan itu yang dimaksud ini dari sini nih maksudnya terus bisa lewat-lewat bawah tanah bisa tembus ke benteng yang ada di Nusokambangan artinya melewati laut artinya lewat bawah laut ya gak tau itu teknologinya Belanda jaman dulu ya kan dan disini di kunjungan saya sebelumnya itu pernah masuk kesana dulu belum airnya belum sampai disini ya dulu masih bisa dimasukin masuk lurus itu terus belok ke kiri nah itu ke kiri itu sama pemandunya itu dibilangin dulu dipakai untuk uji nyali acara tv swasta itu disitu tidak ada yang lulus pesertanya gagal semua nah waktu itu kita lewat dalam nanti tembusnya aja di depan sana ya dulu belum ada airnya gak ada cuman gak setinggi itu dan kita rame-rame jadi agak seruan gitu lah dan ada pemandunya juga dia berani ngajakin dan berani nanggung ini apa nih keluar ruang amunisi ruang penjara ini bener-bener deh ini saya sendiri disini tuh walaupun indah hijau gitu tapi auranya itu kayak gimana gitu bener-bener bener-bener membuat bulu kuduk itu ada sumur kita intip sebentar sumurnya itu apakah masih ada airnya apakah dalam wah astaghfirullah banyak same on you itu orang-orang yang wisatawan yang buang sampah sembarangan itu bener-bener nah itu tuh yang terowongan yang tadi itu tembusnya disitu saya ingat dulu pernah foto-foto disitu dan masih ada semacam teralis penjara gitu ya jadi kita disitu bisa foto ala-ala kayak korban perang gitu ada sih fotonya tapi harus nyari dulu disimpan dimana lupa saya dan ini ruang amunisi sebenernya ini bukan kunjungan pertama saya ya saya dari dulu sudah beberapa kali kesini cuman pernah juga udah bikin video udah banyak footage-nya temen-temen saya simpan dimana lupa ini makanya saya sempetin lagi kesini karena memang nah tuh kedengeran kayaknya di kamera ya itu air netes-netes dan suasana itu kayak di dalam gua gitu loh keren-keren-keren nah itu ada pengunjung lain lumayan lah ada temennya jadi gak kayak anak ilang kayak wongidan nah ini favorit saya nih ruang penjara itu ini salah satu yang berkesan bagi saya ya dari bentuknya seperti ini terus di dalamnya itu ruangnya sangat kecil ya kayak ukuran dua kali satu gitu dan tralisnya itu double ya gak cuman satu yang kelihatan itu tapi di tengahnya itu ada lagi dan di dalam itu bener-bener kelihatan kalau lembab gitu loh dulu pintunya masih bisa dibuka itu sama mas-mas guide-nya kalau sekarang karena saya sendiri jadi ya gak berani tuh kelihatan gak kelihatan gak nah di dalamnya itu ada tralis lagi baru itu ruangan untuk orang yang di penjara coba lihat yang sebelah sini ya nah itu masih ada tralisnya lagi tuh udah kita pindah ke ruang senjata karena tanahnya kayak gitu saya gak berani takut belepotan nah ini ruang penjara yang satunya lagi sama ya bentuknya sama cuman dia ruang penjara yang kedua gitu estetik banget nih kalau difoto jadi disini itu dibangun dengan bata merah ya dengan rapi semuanya bata merah di jaman Belanda keren gimana gak keren mereka udah teknologinya maju waktu itu membangunnya sampai 18 tahun tetapi di tahun 1942 direbut oleh Jepang nah setelah di kita merdeka tahun 1945 kembali lagi dikuasai oleh rakyat Indonesia cuman di tahun 1965 waktu G30S itu benteng ini mulai ditinggalkan karena memang sudah banyak rusak dan gak layak untuk di diuni ini ada ayunan saya pengen duduk disitu rasanya tapi takut difoto sama mas-mas fotografer itu ini ini menjangannya ini menjangan rusaknya ternyata disini pantesan tadi di kandang menjangannya gak ada oke lanjut aja jadi nanti kita turun ke situ nyeberang ke jembatan nah lewat situ bagus banget itu tempatnya itu ada anak-anak kecil disitu anak-anak cowok pada renang di bawah itu dari dulu itu ada mereka itu mintain recehan minta duit sama pengunjung disuruh lemparin ke air nanti mereka nyelam ngambil koinnya di dalam air biasanya rebutan ya lumayanlah hiburan sebenarnya hiburan yang kita memberi rejeki orang lain sebenarnya nah ini saya turunnya gak lewat tangga lewat rumput jangan dicontoh lewatlah jalan yang benar jangan lewat jalan yang pintas jangan dicontoh kayak gini nah ya kan nyantol kakinya oke lanjut kita lewat jembatan itu lalala kikatok esopo oh jalanannya anak-anak itu mungkin seingat saya kalau udah lewat jembatan ini udah mau selesai udah mau ke pintu keluar cuman ini kayaknya di rekaya seharusnya kalau dulu bisa dari arah mana aja jadi bisa lawan arah atau bisa ketemu di titik tengah gitu dan sekarang kayaknya lebih banyak warung-warungnya deh enak ini buat nongkrong-nongkrong sebenarnya dan ini saya belum pernah lewat sini oh ada kapal bebek-bebeknya juga itu nah dilihat lagi memang gak berbentuk benteng ya sebenarnya karena memang ketutupan tanah makanya bener namanya benteng pendem jadi musuhnya itu gak tau gak liat dan jujur aja dari tadi itu yang gak ketangkap kamera atau gak banyak orang pacaran gak masuk di kamera sengaja saya kalau ada yang masuk saya ket nanti gak ingin-mingini saya dan ingin-mingini kalian ini udah sampai di tempat penjualan souvenir ini ada kapal lah kok pendirannya gitu ya aduh aduh oh oh tenang ini itu kalau dibawa ke Qatar gak boleh itu tapi gak lah mungkin kebetulan itu orang-orang disini ini di pesisir itu gak mikirin yang kayak gitu mungkin cuma ngabisin kain atau gimana enggak lah udah kita kembali ke tempat semula coba kita kesana kira-kira uang kembalian saya udah ada belum ya tadi sama ibunya dibilang nanti tapi yaudahlah biarin aja oke udah sampai di pintu keluar mungkin sampai disini dulu teman-teman terima kasih udah nonton sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe komen ya komen komen apa aja boleh kok dan sebelum saya tutup saya mau liatin wajah boril peterband aduh waduh oh oh tenang oke assalamualaikum assalamualaikum sub indo by broth3rmax